Menghitung hari, detik demi detik, masa ku nanti akan keadaan. Jalan cerita, kisah keadaan. Hari demi hari, Juni ke Juli, sampai pada Agustus yang ingin ku rindukan. Terkadang tidak terpikirkan olehku, aku yang masih berdiri dibalik bayang-bayang kenanganmu, kamu yang sudah berjalan lebih jauh dari yang kupikirkan, kamu yang telah berhasil merelakan segalanya, dan aku yang masih mencoba untuk mengikhlaskan. Agustus kali ini tak sebahagia tahun kemarin, memaksaku untuk mencoba mengikhlaskan apapun alasannya. Meski jalan terlihat jauh dan melahkan, tapi semuanya harus tetap berjalan ke depan, dan tidak akan pernah mundur lagi untuk mengulang waktu yang kemarin. Aku harap, sekarang kamu akan lebih bahagia dengan yang kau pilih. Yakinkan dia seperti aku meyakinkanmu. Pegang erat tangannya, seperti aku yang selalu mengenggam erat tangan. Peluk bahagia dan bilunya, seperti aku yang selalu memintamu untuk memelukku sebelum kamu memilih untuk pergi. Dan harusku yakini diriku, bahwa sebesar apapun usahaku mempertahankan kamu, kamu akan tetap tergantikan oleh yang lain, yang sebenarnya sudah ditakdirkan semesta untukku. Kata orang, mengikhlaskan itu bentuk cinta yang paling besar. Sedangkan menurutku, ikhlas itu kekuatan yang sedang aku upayakan dalam hidupku saat ini. Sesungguhnya, bentuk cintaku sekarang hanya bisa kutuangkan dalam doaku. Bagaimana nanti, kehendak Tuhan untukmu akan selalu kusemogakan. Terima kasih, Juli yang meyakinkanku. Semua ini nyata dan harusku ikhlaskan untuk Agustus yang ingin ku rindukan lagi. Terima kasih, Juli yang meyakinkan.